Sesaat lagi, Anda akan seksikan Lapar Pak, yang dipersembahkan oleh... Dari ciri-ciri yang profiler tadi, ...lebih mengerucut kepada beliau. Kamu itu disuruh nangkep penjahat. Ini apa? Kenapa? Ini apa? Es krim stroberi pisang. Maksudnya karena belang belakang. Belakang belakang. Tapi kan yang belang tetap paling enak. Baik, kita mulai interogasinya. Ini benar-benar meresahkan sekali Anda nih ya. Nama siapa ini? Nama saya Tresno. Tresno. Tresno Karokwe? Dalaran Soko Kuli. Sejak kapan melakukan pencurian sepatu? Hah? Biasanya sih dilakuin tuh pas lagi gak ngapa-ngapain. Oh jadi iseng aja? Iseng aja. Berarti Anda kleptomania? Emang khususnya kiri aja kayaknya. Oh khususnya aneh sekali. Orang kok ngambil sepatu cuma kiri doang. Tapi bener anak Ska? Iya bener. Ska nya Ska. Ster atau Ska Bente? Ska! Kalian boleh masa itu. Lalu mau sampai kapan melakukan pencurian seperti ini? terpengar. Kita dapat pakai kapan. Nanti tonton pakai kapan. Bantu bantahan. Bidari nggak menyata. Nanti tonton pakai kapan. Mungkin nggak terpengar. Lapa-bapa tuinah. Nen-nen-nen, nen-nen, nen-nen. Omasih! Nen-nen, nen-nen. Nen-nen! Nen-nen. Oke, udah ditulis ya Dika ya Lalu sepertinya saya lihat Anda ini terbelenggu dengan kisah hidup yang sudah menjadi kenangan ya Selamat jalan kawan cepatlah berlalu Mimpimu kini tak kau dapati Tak ada lagi seorang pun yang mengganggu Kau bernyanyi Selamat jalan kawan cepatlah berlabuh Mimpimu kini tak kau dapati Tak ada lagi seorang pun yang mengganggu Kau bernyanyi Bentar, bentar. Ini yang tiket jebolan ya, Mas? Tidak boleh, besok-besok jangan lagi Ini bocah-boceng boblasi kita pada sedotan nih Tidak boleh, beli tiket, beli tiket orang murah kok Ini makin susah nih Makin susah apa ini kita ujung-ujungnya konser ini Jangan-jangan kamu melakukan ini karena gara-gara sakit hati ya Sakit hati Bikir sakit hati Semua ini terjadi Berkali-kali Gak pernah aku mengganti Mengapa begini Masih saja Berselalu Hingari dan di Kita sampai caput Udah langsung itu Ken Bro, bro, bro Udah bro Tenang, tenang Ini tugas kita Tenang Kamu gak sendirian kok Percayalah padaku Meskini ngelak-ngelak Kamu gak sendirian Dan semua bintang yang ku tinggalkan Ketemani kau sampai akhir Maaf Taduh, taduh Taduh, taduh Ini rusun nih, bro Taduh Kalau yang lain kan begini Santesnya gini Malah kayak monyet-monyetannya Membunuh dalam itu ya Dan Bisa gak pertanyaannya Jangan mengarah ke lagunya dia Jadi ntar dia jauhnya pake lagu terang Kenapa-apa Soalnya ini bikin saya penasaran Wah, lagu apa tuh? Penasaran Bikin penasaran Gak ada lagunya Penasaran Tipe Itu soneta Soneta Itu lagu soneta Soneta Tapi bisa dibikin seka kan Bisa Bukan mereka yang bawain Bawain Ya bawain dong Ya Kena harus ada izinnya Tiga nyanyi Label Tiga nyanyi Tiga nyanyi Tiga nyanyi Tiga nyanyi Tunggu mati Aku jadi penasaran Tiga nyanyi Tiga nyanyi Tapi katanya Tipek udah mulai redup Karena udah mulai ada Benska baru Apa tuh? Penghapus Kalau gak salah Jadi anda ini vokalis Tipek Iya Apa itu? Apa itu? Sesama vokalis Respect Respect Gapai-gapus Dari itu Sebenarnya Dari itu Dari naik turun Dari Dari pede Sampai gak pede Sampai-sampai Gapai-gapus Sampai-sampai Minor 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 Selain jadi tersangka pencurian Ternantar Trestog ini seorang vokalis band Tipekse Sudah berusia 27 tahun Bandnya Bandnya Dan pernah digugat sama fans fanatik kalian sendiri sepertinya Betul ya? Pernah Gara-gara apa? Gara-gara apa? Karena gak rilis-rilis album Oh iya? Ya gara-gara Berapa lama gak rilis album? Dari album ketujuh kemarin itu tahun 2012 Sampai sekarang kan berarti udah 10 tahun Jadi Kita sempat dibikinin petisi Apa yang mereka tuntut tuh? Mereka tuntut adalah album Kalau gak bikin Mereka akan ngelakuin apa? Mereka Mau demo katanya Mau demo ke basecamp Tapi basecamp kita udah pindah Jadi mereka gak tau ya Iya Tapi bantuan sekarang nih Kenapa 10 tahun gak bikin? Padahal kita nunggu banget loh Kemarin itu kita Mabuk Manggung Mabuk Manggung Tapi single tetep keluar kan? Oh single tetep Kita baru aja rilis single kemarin Dari album ke-8 Single ketiganya yang judulnya Bahagia Sampai Tua Bahagia Sampai Tua Bahagia Sampai Tua Ini saya rasa Dia melakukan penculian ini Karena dia pernah trauma Kenapa? Dia pernah disandra Selesai manggung Sampai diselamatkan Menggunakan mobil barang kuda Iya bener Betul Oleh fans? Sandra Desi Iya ini bukan fans Jadi kita pernah manggung Waktu itu Di daerah Jawa Barat Dan kebetulan rusuh Terus sampai kita Di hotel itu penuh Orang yang gak suka sama kita Dan kita tuh dievakuasi Dipake mobil Mobil barang kuda Gak suka Kenapa? Kok gak suka? Gak tau juga ya Waktu kamu di Sandra Ato nama bang dulu gak? Itu mantra Waktu kamu di Sandra Apakah Diki ikut? Diki Sandra Diki Sandra Ya gue dikitin dulu Ya oke gak masalah Enggak ngomong Enggak udah Demanding Demanding Ini kenapa bisa-bisanya Anda mencuri sepatu sebelah kiri aja Ya sebetulnya mungkin kata ibu saya dulu Saya lahirnya tuh kaki kiri dulu Oh Mohon maaf mohon maaf Begitu lahir kaki kiri duluan yang keluar Naik angkot Berani lo lawan gue Ya Gue emang gak ada berani-beraninya Gak ada takut-takutnya gue malu Seberapa berani lo Lo nanya gue seberapa berani Kemarin gue jaga malam Guanya ketiduran malamnya yang jaga Kemarin gue naik halilintar Gua gak teriak Yang teriak Aurel Hermansyah Berapa berani gue Seberapa berani lo Kemarin gue sikat gigi Tapi datengin gue Ya iyalah Ya iyalah Lalu sikat gigi Lajar lagi padahal Tanya gue Berapa berani lo Kemarin gue makan daging mercon Dagingnya gue bakar Mercon yang gue makan Keren mereka Kalau kayak gini Mendingan kita tentuin Sama permainan yang Lucky banget Siapa takut Ayo main apa Ayo Ini permainannya Sikat kan nih Sikatus Ayo let's go Gimana cara mainnya Tinggal di flipin aja Dibalikin Oh oke Ayo Sikatus Ayo Ayo Marika Bawain 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 Nah, gue makan ya. Makan dong. Enak banget nih, Maxi Corn. Punya gue yang rasa barbecue. Punya gue yang rasa curiga nih. Apa rasa curiga? Roasted Corn. Oh, Roasted Corn. Tuh, dibawain lagi tuh. Ada bucketnya. Terima kasih. Pegangin dulu ya. Soalnya lagi enak nih, nyemil Maxi Corn. Gue boleh speech gak kan? Tadi gue menang. Ini bucketnya dapet award tadi. Iya, iyalah. Taruh nominasi kita. Pertama-tama, terima kasih untuk klien yang sudah masang iklan di kantor kami. Karena dengan kalian masang iklan di sini, itu membantu membuat anak-anak kami jadi lebih pintar. Karena biaya pendidikannya akhirnya terbayar. Dan terima kasih untuk ibu saya yang selalu mendukung saya sampai di titik ini. Akhirnya, saya bisa mendapatkan Maxi Corn ini. Keripik jagung asli yang rasanya enak banget. Dan ini pas untuk anak muda yang aktif kaya gue. Aku juga mau bilang terima kasih kepada orang tuaku. Jujur ini hadiah terindah saat ini. Karena aku udah menanti cukup lama untuk mendapatkan biala dalam bentuk plastik. Oh, kan. Untuk merasakan rasa keripik jagung yang crunchy banget. Dan rasanya berani banget untuk aku yang pemberani. Maxi Corn buat pemberani. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Lapar Pak Yang dipersembahkan oleh Yang dipersembahkan oleh